Hai waaah haaaah kalem kalem kita salib dulu tuh woi berapa tuh? 25, 500 7 jatuh woi hehehe oke balik lagi masih bersama gw Sobrai kali ini gw mau riding santuy sambil isi bensin motor gw dan motor gw bensinnya udah mau habis sekalian gw jalan sambil isi bensin kita sambil record tipis-tipis sekarang kita keluar jadi kemarin kemarin gw belum sempet bisa nge-vlognya itu motor gw ya oke cuy jadi ini gw mau langsung aja jalan nanti gw bakalan lanjut lagi di jalan gitu cuy pindah di gopro cuy looknya cuy oke cuy ini gw udah di jalan ya kita gas tipis-tipis cuy di siang hari cuaca sekarang mulai memasuki musim terang kayaknya panas banget cuy ini cuaca panas banget ya bentar tahan dulu cuy kita tahan dulu ya kita kalem dulu cuy kita tahan dulu kita biasa santuy-santuy aja oke oke sekian lama gw belum rating lagi ya karena kemarin gw upload-upload itu stok konten gw itu cuy jadi gw baru rating dan baru nge-vlog lagi cuy karena kemarin gw habis ada sakit gitu cuy sakit badan gw cuy sekarang juga ini gw masih ada sakit sakit-sakit tiket sih cuman ya gw terpaksa aja lah untuk gaskin karena motor gw bensinnya udah mau habis juga dan ya konten gw udah nggak ada gitu cuy buat upload stok buat upload ini gua gas tipis-tipis aja sambil ngisi bensin gitu cuy ngisi-ngisi ya daripada nggak upload sama sekali gitu kan nanti lah kalo gw udah bener-bener sembuh kita gas-ken cuy ya ke Bang Rudy cuy ini gw juga rencananya mau ganti-ganti sobleker karena udah nggak enak banget nih cuy ini gw lagi nungguin di online shop ya belasih dalam perjalanan bincana gw bakalan ganti shop kopian ini ya kopi WP ini dengan shop oripario cuy yang 125 cuy ya sama aja lah yang diganti yang sama 150 juga gitu varia 150 juga yang yang led ataupun yang old sama aja tetep ya yang tapi yang lebih PNP lagi KJ yang kodenya KJR cuy itu PNP langsung pokoknya kita buktikan aja ya apakah PNP langsung gitu cuy karena gua pesen di Lajada nanti gua bakalan bikinin lah videonya gitu cuy buat kalian juga pengennya kalau misalkan pengen ganti sobleker bit fi kalian dengan sopario bisa atau enggaknya nanti kita buktikan cuy terus apa sih bang manfaatnya dan keuntungannya ketika kita ganti sobleker dengan sopario kan sobleker bit juga udah ada tuh orinya kenapa di custom ya namanya juga gua tukang ngoprek ngoprek modip modip gitu ya cuy pasti gua oprek oprek cuy keuntungan kita ganti sama yang PNP yang 125 ataupun 150 itu cuy kita itu motor bit fi kalian itu bakalan lebih tinggi sedikit gitu cuy karena bit itu ukuran sopnya kalau enggak salah 310 ya kalau enggak salah kalau yang pario itu ukurannya 330 cuy ukuran tingginya cuy jadi ketika kita ganti sama yang sop pario otomatis bakalan lebih tinggi gitu cuy kalau untung kalau keuntungan untuk lebih tinggi tingginya itu apa sih bang karena kalau kalau untuk keuntungan tingginya itu otomatis kan motor tinggi itu enggak akan gastrup di polisi tidur lah kan standar bitnya juga enggak gastrup mungkin sih kalau bobot kalian kecil ataupun enggak berat gitu enggak boncengan enggak polisi tidur ekstrim itu enggak gastrup cuy tapi gua pemakaian sendiri kadang gua boncengan itu gastrup cuy gastrup pakai kadang gua boncengan ya ada polisi tidur yang tinggi dan ekstrim gitu gastrup cuy dinak renk-renk-renk maka dari itu gua kepikiran kemarin juga kan pakai kopi WP ini ukuran 330 nah sekarang gua bakalan ganti gitu cuy sama sok yang pario sama-sama ukuran 310 330 sorry jadi ukuran 330 cuy gua ganti gitu soknya biar lebih tinggi dan tampilannya juga bakalan lebih madet gitu cuy sama kayak ini ya lebih nungging gitu si jok belakangnya gitu cuy ya buat anak-anak yang suka modip-modip mah ngertilah pasti gitu cuy enak dilihatnya gitu cuy jadi si motor tuh bakalan agak lebih nungging gitu cuy ini gua pengen gun isi bensin disini tapi takutnya nggak ada tapi kita coba ajalah coba aja dulu cuy sekali aja disini tuh ada ya bensinnya kita coba dulu disini cuy ya bentar kita isi disini cuy ya tepulwe ya 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 berapa tuh 25-500 udah 5-500 ya ya sama-sama oke cuy sekarang kita gak skin cuy ya barusan uang gue jatuh cuy hehehe tung si tetehnya ngasih tahu gitu cuy oke takutnya ada yang jatuh lagi cuy bentar cuy handphone handphone dompet aman cuy sekarang kita gaskin cuy biasanya tuh disini tuh jam segini habis cuy tapi kadang gua suka agak buru-buru gitu itu kayak lupa gitu ya kita cek cek dululah motor gua cuy bentar ya bentar 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 coi bentar kita cek cek dulu cuy takutnya ada yang lupa gitu cuy karena gua suka buru-buru kayak gitu suka cek lupa cuy barusan juga uang gua jatuh anjir nggak ada dede gemes ya cuy takutnya belum oke cuy lah aman gak ada yang ketinggalan dan ada yang gak ada yang lupa gitu cuy aman sekarang kita gas ke arah atas cuy kalem ya karena itu rame kita kalem dulu cuy kalem 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 ya bismillahirrahmanirrahim semoga selamat sampai tujuan dan selamat lagi pulang ke rumah amin ya Allah ya rabbal alamin jangan lupa kita selalu membacakan bismillahirrahmanirrahim ya dalam hal apapun itu cuy biar kita selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin Hai kadang gua suka gas pelan-pelan kayak gini ya karena gua sambil mocihnya aja yang sambil ngeproges ngaja aja gitu cuy jadi Instagram gua kan suka bikin video real ya dari video panjang ini gua cut-cut aja ya gitu jadikan video real ada yang ngoment gitu Instagram Bang bawa motor pelan banget ya gua sengaja aja bawa motornya pelan sambil mocih-mocih kayak gini cuy biar enakin aja gitu cuy jadi bukan untuk sesi kebut-kebutan ya gitu maupun ini gua ya di jalan-jalan gak terlalu rame banget gitu cuy tapi ini tetep gua dalam bawa motor pelan aja sambil mocih kayak gini tuh bahaya kadang-kadang nggak konsen cuy kita gas sedikit dulu cuy wuhuu wuhuu belum enakin bener waduh reking tuh cuy geber-geber ya bah pasti enakin sih kalau misalkan reking nge-geber-geber kayak gitu mah emang sudah kayak gitu bawaannya ya geber-geber gitu cuy kalau motor pelan itu emang enakin buat geber-geber ya kenal kok tracing gitu ah udahlah geber-geber terus cuman ya lihat-lihat aja ya jangan sampai kalian geber-geber dimanapun sesuka hati karena orang itu beda-beda kadang-kadang yang sensitif wah langsung ya terjadilah huru hara karena kita geber-geber dimana aja gitu cuy tuh rame nih depan nggak tahu ada apa ya ini kita berbelas aja ke arah atas ini akhirnya gua pengen di sebelah yang tadinya gua pengen isi di pom yang ini cuman suka ngantri ya kebetulan ya barusan di pom yang satunya itu ada bensinnya cuy ya gua isi disitu aja gitu cuy tumben biasanya yang segitu tuh nggak ada cuy pertalit karena ya gua user pertalit pasti gua isi pertalit cuy user pertalit ya karena ya motor gua standaran kayak gini mah nggak usah pakai pertamak-pertamak lah pertalit juga udah jos untuk ukuran motor gua yang standaran kayak gini ya beda yang motor yang udah cc-cc gede ataupun yang sudah bore up gitu cuy itu rekomendasinya sih pakai pemak ya aduh kena jalan jelek sedikit cuy badan gua langsung sakit gitu cuy ini coba kita gas pelan lagi cuy itu rame di depannya kalem aja lah kita gas pelan-pelan aja cuy tuh ngisi ngisi ini sambil nyari-nyari apakah ada dedek gemas ataupun apa gitu cuy sambil nyari-nyari ya ternyata nggak ada ya cuy dedek-dedek gemas ini tuh hari Sabtu sekolah sebagian yang ada libur ada yang enggak sih disini tuh sekolah ada yang libur ada yang enggak cuy kita kalem dulu ya slow-slow ya di depan tuh pada mobil yang slow ya kita ikutin yang slow-slow aja cuy kalau besok tuh hari Minggu kayaknya gua kalau bangunnya pagi ya gua bakalan Samori sih deket-deket sini cuy reading pagi deket-deket sini ya cuy kalau gua bangun pagi sih kalau siangnya enggak bisa lah siangnya coba kita main-main lah kalau misalkan pit gitu badan gua nya ini juga masih sakit pegel eh pinggang gua kena gitu cuy waktu kemarin lah masih sakit cuy ini juga gua bawa motor kurang agak stabil sih sebenernya badan karena masih sakit cuy rame di jalan hari Sabtu mah cuy biasanya juga enggak rame wuhuu 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 panas-panasan kita di jalan sambil ngoceh-ngoceh ceria kita tetap semangat selalu pejuang rupiah ma tetap semangat ya pejuang receh pejuang rupiah harus semangat cuy jangan patah semangat ya maupun panas kayak gini juga alas ya Boy hehehe alas ya Boy lubang-lubang yang dapat menyebabkan kita ke arah jalan Tramuka aja cuy kita ke jalan arah Tramuka cuy eh oleh motor motor kita belok kiri cuy wesh 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 si bapak wakalem kang hehehe menebrang gitu harus hati-hati ya jangan sampai merugikan orang lain gitu cuy nah kita kesini juga gua nggak bakalan jauh-jauh sih kesini juga di depan aja kita berhenti ya di tempat yang kedua kita disini aja gitu kalau cuy ya di sini kita berhenti cuy oke cuy jadi gua sampai sini aja sih jadi ya nanti gua bakalan lanjut ngeplog-plog ceria cuy tadinya gua pengen kesana tapi panas banget anjir untuk vlog kali ini gua cuma isi bensin duan cuy ya selebihnya ngeceh ngeceh ceria di jalan nggak jelas kayak gini nggak apa-apa lah buat kalian yang suka tonton kan kalian yang nggak suka nggak apa-apa boleh di skip aja cuy nanti gua bakalan ganti apa ganti sobleker ya sobleker vario ke beat ini gitu cuy apakah PNP atau tidak gitu cuy jadi buat kalian yang pengen nanti bakalan tahu gitu cuy jadi nggak akan ragu-ragu gitu cuy segini mah bersih lah cuy ya motor gua nggak terlalu burik-burik amat gitu cuy oke cuy jadi mungkin untuk video gua kali ini segini aja dulu jangan lupa like comment dan subscribe dan follow juga instagram gua seberas98 see you next video bye you